Selamat pagi warga youtube semuanya Sekarang kita akan melanjutkan pada video yang keempat yaitu cara membuat blog untuk menghasilkan uang Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini supaya bisa memberikan empat bagi rekan-rekan Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu kebutuhan blog, menentukan platform blog dan juga kriteria blog Untuk menghasilkan uang itu bagaimana Kalau sempat kita akan membahas juga langkah-langkah untuk membuat blog Supaya tidak terlalu menyita waktu, sekarang kita maju ke slide yang kedua Jika ada yang perlu slide-nya silahkan tulis di komentar ya teman-teman Untuk kebutuhan blog disini ada sekitar 5 ya Untuk anda dapatkan atau harus anda punya Pertama ada domain ya atau alamat website ya seperti google.com, template kita.com, dan lainnya Yang kedua ada hosting ya Jadi hosting itu cloud-nya atau penyimpanan tetapi itu opsional Karena nanti ada blog yang tidak menggunakan hosting yang harus disewa oleh kita Yang ketiga ada search content ya Jadi bisa gambar, bisa tulisan, video, link, dan lain-lain Tapi kalau anda mempunyai berbagai search content Baik itu tulisan gambar, video, dan link itu akan lebih baik Karena akan lebih memberikan interaksi antara pengunjung dengan website kita Dan itu oleh google itu diberikan rating yang lebih baik dan direkomendasikan di halaman satu atau page one Yang keempat ada traffic ya atau lalu lintas pengunjung tetap harian Jadi kalau anda ingin mengajukan adsen atau mengajukan iklan itu harus sudah ada pengunjung tetap harian Harus sudah ada orang-orang yang berkunjung baik itu orang-orang yang baru ataupun pengguna lama Dan itu tentunya harus secara organik ya Tidak dibuat menggunakan robot ataupun menggunakan tim-tim sejenisnya Itu akan terdeteksi karena di google analytics google memberikan IP terhadap setiap rangkat Nanti teman-teman bisa diberitahu siapa saja yang masuk dan siapa saja yang baru masuk ataupun yang kembali Jadi harus organik Yang kelima yaitu adsen dan sejenisnya Jadi ada penyedia iklan kita sebagai publisernya Baik iklan itu seperti iklan adsen ataupun apiliasi ya Jadi apiliasi itu mereka menyimpan banner atau iklan kita untuk masuk kepada website yang lain Supaya melakukan closing atau pembelian Atau bahkan di endorse ya di endorse website kita ataupun blog kita Tentunya dengan memasangkan iklan juga supaya penghasilan mereka juga naik Itu kebutuhan blog ya Selanjutnya ada pengertian domain dan hosting Karena video ini untuk pemula teman-teman dan saya pun pemula Perlu diperhatikan bahwa ada hosting juga ada domain ya Disini di ilustrasikan hosting itu alamat webnya Sedangkan untuk sorry maksud saya domain itu untuk alamat webnya Sedangkan hosting itu untuk tempat penyimpanannya Jadi sebuah blog itu harus ada dua secara teknis Untuk nama dan juga untuk penyimpanan Untuk nama nanti diakses di halaman pencari Dan untuk space untuk menyimpan bahan-bahan atau search content yang tadi kita utarakan Seperti itu Kita contohkan disini ada template kita.com Template kita.com itu ini adalah DNS nya Jadi alamatnya seperti ini Kalau kita ibaratkan rumah Rumah itu alamatnya dengan nama atau nomor rumah itu domain Sedangkan isi rumah itu adalah hosting Otomatis kita kalau misalkan mau berwirausaha Atau bertempat tinggal di rumah harus ada dua Itu bangunan rumah atau space Dan juga domain atau alamat rumah Supaya orang lebih bisa kenal dan bisa melihat apa yang ada di website kita Seperti itu ya Jadi hosting dan domain itu harus ada Untuk sebuah blog Dan selanjutnya seperti yang kita bahas tadi Jadi blog yang kita buat itu ada dua ya Ada pre-hosted juga ada self-hosted ya Self-hosting maksud saya Pre-hosted itu jadi si domain dengan space nya atau dengan hosting nya itu sudah diberikan secara gratis Seperti blogger.com, wix.com, wordpress.com Tetapi nanti teman-teman domain di depannya atau domain di belakangnya itu diberikan subdomain Misalkan untuk template kita.com ini memang asalnya dari blogger Asalnya template kita.blogspot.com Atau teman-teman bisa menggunakan wordpress Template kita.wordpress begitu pun dengan wix.com ya Jadi teman-teman bisa menggunakan pre-hosted Nomornya gratis cuman terlihat tidak profesional seperti itu Dengan rentan waktu selama satu tahun Tetapi mengisi space seperti itu Kita kalau sudah punya hosting dan juga punya domain itu bisa menggunakan blog-blog atau platform-platform yang dibuat gratisan Seperti wordpress.org Kita tinggal install saja.nanti kedepannya kita akan coba cara menginstall wordpress jumlah dan lain-lain mungkin di lain waktu ya supaya lebih cepat Setiap platform ada kelebihan dan kekurangannya tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya Nanti kita bahas kekurangan dan kelebihannya Karena mungkin di beberapa cara atau di beberapa anggaran dari kita sendiri tidak cocok ataupun kurang memadai Jadi kita bisa memilih pre-hosted ataupun self hosting Seperti itu untuk pengertian domain dan hosting Teman-teman kalau ada yang mau ditanya silahkan di deskripsi di komentar Selanjutnya Untuk platform blog ya kita lihat untuk kekurangan dan kelebihannya secara umum Self hosting dan pre-hosted itu ada empat yang admin tahu Pertama self hosting membutuhkan hosting mandiri dan pre-hosted tidak Jadi seperti yang tadi saya bilang Untuk blogger kita tinggal daftar saja registrasi langsung bisa launching dan online Itu kan pre-hosted ya Karena kita tidak mempunyai domain dan tidak mempunyai hosting Sedangkan untuk hosting mandiri itu kita harus mempunyai domain dan mempunyai space Seperti itu jadi kita harus membeli secara komersil Baik itu paket tahunan paket bulanan atau paket-paket yang unlimited ya Dan selanjutnya untuk self hosting itu ada batasannya ya atau tergantung paket Jadi kalau kita membeli harga misalkan 600 ribu itu hanya 2 giga Kalau kita membeli 1 juta itu misalkan 3 giga Kalau kita membeli 3 juta dan lain-lain itu tergantung paketnya ada yang unlimited Dan kecepatannya pun teman-teman itu berpengaruh ya terhadap servernya Atau terhadap paket yang kita beli Kalau pre-hosted itu tidak ada batasan Ataupun batasannya langsung diberikan oleh servernya sendiri Seperti blogger ya Yang saya tahu blogger itu penyimpanannya di google drive Jadi kalau anda menggunakan blogger itu setidaknya 15 giga ya luar biasa 15 giga untuk kebutuhan artikel itu sangat leluasa sekali seperti itu Dan itu gratis Selanjutnya yang ketiga ada keamanan ya Menurut saya ya pre-hosted dan pengalaman saya itu lebih aman ya Karena untuk blogger itu kan servernya ada milik google Jadi mereka lebih aman sampai saat ini saya belum tahu dan belum membaca Mungkin ada server yang kebobolan Kecuali dari blogger itu sendiri Dari template mungkin ya Yang bisa ditetas oleh cracker ataupun oleh virus Sedangkan self hosting itu tergantung usernya ya Jadi ada blogger yang terinjek oleh virus Jadi mereka meredirect dan kadang-kadang mereka tidak bisa online Itu biasanya ada serangan ya Dari cracker ataupun dari hacker Dan ini lumayan sangat berbahaya juga Jadi untuk self hosting itu keamanannya harus lebih dipikirkan Bisa menggunakan plugin plugin atau menggunakan jasa ketiga Dan terkadang dari untuk penyedia self hosting itu sendiri Mereka menawarkan untuk jasa keamanan dari website itu sendiri Jadi ketika Anda beli domain dan hosting itu belum dengan pengamanannya ya Selanjutnya yang keempat Self hosting lebih bebas memilih platform Sedangkan pre hosting itu tidak Jadi ketika Anda meregistrasi di blogger itu hanya fasilitas Atau widget ataupun fitur-fitur yang ada di blogger saja Tetapi dengan self hosting Anda lebih bebas bisa memilih jumlah Bisa memilih wordpress Atau bahkan ketika Anda memilih wordpress pun itu pluginnya lebih banyak Bisa menjadi toko online, bisa menjadi website, bisa menjadi landing page Sedangkan di blogger mungkin bisa menjadi toko online Tetapi batasan-batasannya itu lebih sedikit Atau lebih sebatasannya lebih terkungkung Kita kurang lebih bisa berkreasi kecuali di template Dan juga untuk database nya kita tidak mengetahui Karena bersifatnya tertutup Atau lebih dibatasi lah seperti itu Itu yang keempat Jadi teman-teman silahkan dipilih saja Mana yang lebih cocok untuk blog mandiri ataupun dengan pre hosting Untuk batasannya yang dibatasi ataupun dengan yang bebas Bisa yang lebih aman ataupun Anda harus belajar atau menyewa yang jasa pengamanan website itu sendiri Mau yang bebas ataupun yang dibatasi dari fitur-fiturnya Platform untuk pemula blogspot dan wordpress paling populer Maksudnya untuk wordpress juga ada dua Ada wordpress yang gratis seperti wordpress.com Jadi nanti domainnya template kita.wordpress.com Ada domain yang berbayar yaitu di wordpress.org Jadi ada dua Nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya Oke selanjutnya Perbedaan wordpress.org dan blogger.com .org itu yang self hosting Jadi kita mendownload bloggernya Lalu kita uploadkan Atau kita bisa menggunakan layanan dari hosting Biasanya langsung diberikan fasilitas untuk menginstall wordpress Sedangkan blogger itu milik google Dan ini ada beberapa perbedaannya Kita lebih spesifik saja lah Untuk pre hosting dan self hostingnya Kita akan praktekan nanti ini Keduanya ya Secara umum perbedaan yang menjadi pertimbangan Pemilihan platform jika anda ingin membuat blog Pertama user interface ya Atau tampilannya Jadi untuk wordpress kompleks ya Tapi tidak berarti ribet Memang CMS ya Content Management System Itu untuk wordpress udah dibuat Semudah mungkin Sesimpel mungkin Tetapi dengan beberapa struktur yang Menurut saya Webpress itu kompleks Seperti itu Sedangkan untuk blogger Itu simple ya Lebih mudah Lebih mudah dipahami Mungkin orang ketika Satu kali melihat Atau satu kali mencoba saja Sudah tahu Tetapi dengan widget-widget Yang sederhana Seperti itu Untuk pengembangannya Teman-teman bisa menggunakan HTML dan lain-lain Bahasa-bahasa pemograman Yang mengkustomisasi dari Template itu sendiri ya Selanjutnya Yang kedua Yaitu Pemiliknya ya Blogger itu Milik google Dan wordpress itu Milik wordpress.org Untuk yang versi Slap hosting ya Yang ketiga itu Pengembangannya Blogger dibatasi Seperti yang kita Putarakan tadi Dan wordpress Lebih terbuka Artinya Lebih banyak plug-in Dan lebih banyak Kustomisasi Untuk membuat wordpress Ada lebih baik lagi Yaitu Plug-in dan widget Untuk blogger terbatas Hanya ada yang disediakan Di blogger saja Untuk wordpress Sangat banyak Dengan beberapa Platform Dengan beberapa Widget-widget Yang unik juga ya Ada widget SEO Ada widget tampilan Ada widget toko online Ada banyak segala Itu banyak yang gratis Dan juga Ada juga yang Berbayar Tapi kadang-kadang Yang bergratismu Sangat membantu kita Seperti Yoaseo Dan lain-lain Kustomisasi Terkadang wordpress itu Tidak usah Mengenal Apa yang namanya Coding Lebih dibantukan Lebih dimudahkan Dengan plug-in Seperti itu Dan untuk keamanan Menurut saya Seperti yang tadi Blogger itu terjamin Sedangkan wordpress itu Tergantung usernya Jadi teman-teman Setelah menginstall wordpress Ada baiknya Kita menginstall dulu Plug-in-plug-in Untuk keamanan Seperti wordpress Pants Dan lain-lain Selanjutnya Untuk space Untuk penyimpanan Dari blogger sendiri Dari google Yaitu google drive Sekitar 15 giga Dan untuk wordpress Itu terbatas Tergantung hosting Tergantung berapa Yang anda bayar Untuk mendapatkan hosting itu Selanjutnya Kriteria blog Yang menghasilkan Uang Dengan adsense Ini dengan Tanda kutip Kita akan menghasilkan Uang dengan adsense Ini pengalaman Tidak menjadi patokan Di beberapa kasus Tidak memenuhi Bisa diterima adsense Tetapi Menurut saya Lebih diunggulkan Dan lebih terlihat profesional Atau lebih sungguh-sungguh Yang pertama adalah Domain top level Domain top level Yaitu .org .com .net .co.id Dan lain-lain Atau Tidak dengan Subdomain Yang kedua Kurang lebih Berumur 6 bulan Tetapi Di beberapa kasus Yang sudah saya alami Sudah 2 kali daftar Yang pertama 2 bulan Dan yang kedua Mendaftarkan Yang template Kita daftarkan 1 bulan Dan diterima adsense Yang ketiga Halamannya lengkap Ada home Ada disclaimer Ada sitemap Ada menu Ada pre-president police Dan lain-lain Nanti kita akan Contohkan Bagaimana Contoh dari halaman-halaman tersebut Yang keempat Yaitu ada pengunjung traffic Tetap Kurang lebih 100 pengunjung Perhari Kalau misalkan sudah ada Seperti itu Bisa dilanjutkan Tidak melanggar Tos Komunitas Atau aturan adsense Dalam pengiklanan Seperti misalkan Kita Membuat Website Dengan Download-download Aplikasi ilegal Itu tidak Diperkenankan Atau Tentang Obat-obatan Obat-obatan Yang Sifatnya itu Ilegal Tidak diperkenankan Atau narkoba Ataupun Tentang Kekerasan Atau bahkan Tentang Pornografi Yaitu Di beberapa Komunitas Sudah dibahas Dan di iklan juga Tidak diperkenankan Di komunitas Teman-teman Juga tidak boleh Mengklik secara Sengaja Dan lain-lain Banyak sekali Nanti kita akan Bahas Apa saja Tos yang Bisa melanggar Atau Website ada Bisa di-ban Untuk adsense Selanjutnya Yang ke-enam Konten Tidak duplikat Artinya Bukan copy paste Kecuali Membuat konten Yang lebih baik Jadi Si Google itu Mengatakan Duplikat Dalam segi Tulisan Kalau topik Tidak Misalkan Tentang desain grafis Kita juga Membuat topik Tentang desain grafis Tetapi Tulisannya Bisa Lebih lengkap Atau Bisa Melihat Dari website Lain Diperbaiki Itu Tidak Termasuk Duplikat Harus unik Artinya Di blog anda Tidak boleh Banyak spam Jadi Topik-topiknya Masih sama Itu-itu saja Itu tidak Diperkenankan Atau Tidak Jarang Masuk Di halaman Satu Kalaupun Masuk Halamannya Terada Di bawah Yang keempat Bukan spam Artinya Copy paste Seperti yang Tadi Ataupun Hal-hal Yang tidak Dibutuhkan Orang lain Itu Tidak Tidak Direkomendasikan Itu Pengalaman Saya Selanjutnya Inilah Halaman-halaman Yang ada di Template Kita.com Ada Sitemap Ada About Ada Contact Pripolis Privasi Dan Polisi Dan Disclaimer Kita Contohkan Disini Ada Menu Ini adalah Kategori Secara Global Ada Corel Photoshop Illustrator Dan Microsoft Saya Membuatnya Seperti ini Dan Isinya Tentang Download Download File Tentunya Ini Dengan Ada Yang Sebagian Dari Teman-teman Ada Sebagian Juga Dari Pripik Dan Website Contributor Lain Dan Tentunya Ini Disertakan Dengan Lisensi Supaya Bisa Dilihat Ini Untuk Menu Di Header Web Dan Selanjutnya Ada Pripasi Dan Polis Disini Ada Aturan Aturan Dan Disini Admin Menggunakan Generator Nanti ada Caranya Kita Akan Contohkan Selanjutnya Ada Disclaimer Aturan Ketika Anda Mengunjungi Website Ini Apa Saja Kalau Ada Yang Terjadi Melihat Konten Ataupun Duplikat Ataupun Lisensi Bisa Disematkan Disini Yaitu Untuk Disclaimer Ini Juga Menggunakan Generator Selanjutnya Ada Formulir Kontak Jadi Tempat Kita Berinteraksi Dengan Pengunjung Walaupun Jarang Sekali Orang Yang Mengisi Ini Ini Juga Harus Ada Nanti Kita Akan Contohkan Selanjutnya Ada Tentang Sekilas Tentang Website Kita Apa Saja Yang Akan Kita Bahas Dan Link Apa Saja Selanjutnya Ini Ada Sitemap Ini Mudah Sekali Untuk Blogger Kita Sudah Disediakan Sebenarnya Untuk Blogger Tapi Untuk WordPress Kita Bisa Menggunakan Plugin Dari Yoaseo Ini Sitemap Jadi Ini Adalah Link Dari Website Atau Blog Kita Yang Nanti Dimasukkan Kedalam Webmaster Tool Supaya Bisa Diindex Oleh Google Ini Sitemap Dan Tidak Dibuat Manual Nanti Kita Akan Bahas Selanjutnya Ini Ada Adesend Ini Adesend Dari Template Kita Dotcom Nanti Kita Contohkan Untuk Mendaptarnya Nanti Ini Tempat Gajian Kita Gajian Ada Penghasilan Perhari Ada Penghasilan Pertujuh Hari Perbulan Atau Bahkan Saldo Yang Masuk Kedalam Saldo Adesend Selanjutnya Ini Adalah Traffic Harian Dari Template Kita Dotcom Ada 12.000 Pengguna Sekitar 28 Terakhir Karena Ini Masih Belia Websitenya Masih Sekitar 3 Bulan Kena Adesend Itu Masih 2 Bulanan Selanjutnya Ini Adalah Ada Google Webmaster Tool Ini Adalah Traffic Perjalanan Dari Yang Mengunjungi Blog Saya Ada Kenaikan Juga Ada Penurunan Disini Turun Tajam Kalau Tidak Salah Ini Ketika Hari Raya Selanjutnya Ada Juga Jumlah Halaman Sampai Saat Ini Halaman Interindic Ada 83 Halaman Oke Itu Saja Dari Rumah Tutorial Kalau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Isi Di Komentar Kalau Admin Mampu Dan Ada Waktu Siap Admin Membantu Teman Terima Kasih Jangan Lupa Disubscribe Salam Rumah Tur Ya